selamat menikmati hari ini jadwal praktek adik-adik kita dari SMK Negeri 4 yang lagi magang di white custom semoga teori-teori yang sudah saya berikan bisa langsung difahami dan dipraktekan dan kemarin sudah mencoba plastik kemasan terus hari ini mencoba menggunakan glass cup hari ini belajar sablon glass cup nah ini lagi proses pen settingan atau mencoba warna apakah sablonanya keluar atau tidak kalau bagus siap di eksekusi nah sekarang sebelum kita eksekusi langkah yang pertama adalah ini pasang moldingnya terus kemudian letakkan di posisi ini jangan di kesut terus kemudian posisinya molding ini sudah ada di tengah-tengah atau belum posisi tengah-tengah itu ketika ditekan seperti ini ini molding yang di bawah ini tidak bergerak itu artinya posisi di tengah-tengah coba sekarang di geset hasilnya seperti apa depan bagus belakang bagus kenapa ini masih ada yang bleber terus kemudian ini hasilnya terlalu di atas kurang ke bawah gambar juga ada yang sebagian belum kelihatan terus terlalu atas juga jadi ini ya di geser settingannya itu di geser agak diturunkan naik 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 sini nah ini proses settingan molding pada saat kita nyablone coba dites lagi nah kira-kira sebentar jangan di geset itu tadi kan masih buntu itu buntu jangan di geset kalau buntu sebaiknya yang buntu itu dibersihkan mana tadi yang buntu yang di atas saja biar tidak begitu bleber di atas saja mana tadi bagian-bagian yang buntu ya di bagian itu paling bawah di geset nah seperti itulah proses jika lau pada saat penyablonan itu screen buntu nah coba di geset pakai kertas tes dulu supaya nanti tidak sering banyak menghapus gelas cupnya kalau memang sekiranya sudah bagus rapi bisa jangan dua kali kalau bekasnya itu nanti tidak nempel di screen ini ini coba pakai kertas pakai kertas pakai kertas yang bersih supaya kelihatan lihat hasilnya apakah sempurna hasilnya masih banyak yang buntu bukan untuk di geset bukan untuk di geset coba tarik tarik aja tarik aja tarik aja tas yang baru 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 lihat hasilnya bleber itu aslinya masih bleber Jelap Bagian bawahnya Jangan kasih yang hitam Kasih yang bersih Tempat yang bersih Lapnya tempat yang bersih Supaya hasilnya bagus Nah sampai kelihatan Ini Oke Sudah jelap Terus lagi pakai Kertas Itulah proses-proses pada saat Kita mau menyablon gelas Jadi sebelum kita uji coba Di gelas sebaiknya kita uji coba Dulu di kertas Nah ini 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 Apa Proses sablonannya atau Ini proses sablonnya ini Jadi di gesur Di balor dulu Terus kemudian di gesur Nah ini hasilnya Hasilnya masih bleber Masih kurang rapi Kita tes Sekarang lagi Hasil sudah rapi Seperti ini Kalau sudah rapi Berarti siap di eksekusi Nah seperti ini Nah karena ini dintanya terlalu Terlalu encer Maka kita Pada saat penyablonan Itu cukup Dicelup-celupkan Gini aja Baru ditaruh di bagian Atas Desain Terus kemudian kita Pastikan gambar posisi Di tengah-tengah Ini masih kurang Diturun sedikit Jadi kita turunkan lagi Kita setting di moldingnya Kita Naik tangan lagi Nah pada saat Penyetingan molding ini Pastikan ini posisi Tetap di tengah Jangan sampai berubah Supaya nanti pada saat Penyablonan tetap rapi Kita coba Lagi dengan Screen Oke hasilnya sudah bagus Rapi Terus kemudian posisi Desain ini lurus Itu artinya sudah bagus Oke kita coba Seperti apa hasilnya Oke bagus Kalau sudah bagus Artinya Ini Settingan pada saat Penyablonan sudah benar Dan siap dieksekusi Untuk Jumlah yang lebih banyak lagi Ya seperti itulah Proses-prosesnya Yang pertama adalah Setting molding Terus kemudian Desain Screen Terus kemudian Trakel Ada beberapa Video yang sudah saya berikan Atau video-video yang lalu Sudah saya jelaskan Tentang bagaimana cara Setting moldingnya Atau bagaimana cara Menyablon Glass cup Hari ini teman-teman SMK Sudah mencoba Dan mempraktekan Dan mempraktekan Hasilnya Lumayan bagus Ya mudah-mudahan Ini nanti Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Siswa SMK ini Di kemudian hari Oke kita coba Sekali lagi Dan kita lihat hasilnya Oke hasilnya Sempurna Diperlihatkan Sablon Sablon Lihatkan di sini Hasilnya Oke Betul Ya bagus Siap Oke Itulah hasilnya Dari beberapa Materi yang sudah saya kasih Hari ini sudah Mulai praktek Alhamdulillah Sudah bisa Menyablon Glass cup Terima kasih Yang sudah nonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Salam Sablon Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax